assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama mimin awi di video sebelumnya Reborn Overgod Yan Hai dan seorang murid perempuan dari vaksilengking mengikuti Hing Yun untuk pergi ke tempat lain dan disana Hing Yun menemukan api ametis peringkat ke-82 dalam daftar outfire meskipun peringkatnya tidak tinggi tetapi dengan menelan api tersebut basis kultivasi Hing Yun dipastikan akan mencapai tingkat pertama kuanjing Yan Hai dan perempuan tersebut pun tak menduga kalau Hing Yun akan benar-benar menelan api tersebut Yan Hai pun heran apakah nah kalau Hing Yun benar-benar memiliki kemampuan seperti ini Yan juga heran apakah Hing Yun masih seorang manusia ingin menjawab kalau bukan manusia lalu dia apalagi setelah itu mereka ketika mendengar teriakan dari ruang lainnya dan sepertinya Xiaoyu sedang mendapatkan masalah di tempat tersebut Flamingo merah kembali dan ingin mematok Xiaoyu Yan Hai meminta agar Xiaoyu melepaskan telur yang tersebut Flamingo merah tersebut pun melangsung mengecar telur yang sedang menggelinding Kei Yun meminta agar mereka cepat pergi dari tempat ini dan selain itu Yan Hai juga meminta agar mereka tetap wasmarah di luar Alchemist Lan Yu datang bersama dengan beberapa prajurit yang disewanya dia pun bertanya apakah tempat ini benar-benar lokasi dari Flamingo Xiaoyu terkekeh dan berkata kalau mereka datang ke tempat yang tepat Master Lin Yu pun meminta kepada pejuang yang disewanya untuk masuk ke dalam Flamingo tersebut dan mereka bisa langsung melawan Flamingo ketika sampai di dalam namun dari dalam Master Lin Yu sangat marah karena outfire yang ada di dalam kuah tersebut telah diambil oleh Hei Yun Hai dia pun kembali dan mencekik lahir Xiaoyu dan bertanya bagaimana dengan outfire nya Xiaoyu pun berkata kalau dia tidak tahu outfire yang dimaksud oleh Master Lin Yu Xiaoyu lantas berkata dan menunjukkan kalau outfire nya telah diambil oleh Hei Yun Master Lin Yu pun meminta agar outfire tersebut diserahkan Yan Hei Yun sangat marah karena meski mereka telah menyelamatkan Xiaoyu yang mengambil outfire yang ada di dalam kuah Master Lin Yu pun sekali lagi meminta agar outfire tersebut diserahkannya dengan batu kalau tidak Master Lin Yu akan melakukannya dengan caranya dan memanggil semua asasin yang sebelumnya telah bersembunyi bagaimanakah nasib Hei Yun dan lainnya menghadapi asasin yang dibawa oleh Master Lin Yu mari kita saksikan bersama di video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati miksi selamat menikmati ja selamat menikmati poquito selamat menikmati 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 selamat menikmati